Kitab Ayub, Pasal 35 Allah melihat segala sesuatu Elihu melanjutkan Apakah dapat dibenarkan bila engkau berkata Aku tidak bersalah dihadapan Allah, aku hidup benar Tetapi apa gunanya kebenaranku itu Keadaanku tidak lebih baik daripada orang yang hidup dalam dosa Aku akan memberi jawaban kepadamu dan kepada teman-temanmu juga Pandanglah ke atas, ke langit yang tinggi di atasmu Bila engkau berdosa, apakah itu akan membawa pengaruh kepada Allah Sehingga langit tergoncang dan Allah terguling dari tahtanya Dan bila engkau melakukan banyak pelanggaran Apakah itu akan membawa akibat kepada Allah Atau, bila engkau benar Apakah itu menjadi keuntungan kepada Allah Seakan-akan menjadi persembahan atau pemberian yang besar kepadanya Sesungguhnya dosa-dosamu hanya mungkin merugikan orang lain Sedangkan kebaikanmu hanya mungkin menguntungkan sesamamu Orang menjerit karena banyaknya penindasan Dan mengerang karena tekanan orang-orang kaya dan berkuasa Tetapi tidak seorang pun dari mereka berseru kepada Allah Sambil bertanya Dimanakah Allah penciptaku yang memenuhi aku dengan nyanyian pujian Pada malam yang pekat Dan yang menjadikan kita lebih bijak daripada hewan ataupun burung Kalaupun ada yang berseru demikian kepada Allah Ia tidak akan segera menjawab dengan menghukum orang-orang yang jahat itu Tetapi sungguh salah kalau dikatakan bahwa Allah tidak memperhatikan jeritan orang-orang Terlebih lagi kalau dikatakan bahwa Allah tidak melihat apa yang terjadi Sekalipun engkau berkata bahwa engkau tidak dapat melihat dia Perkaramu sudah ada di hadapannya Karena itu bersabarlah dan nantikanlah dia Ia pasti menyatakan keadilannya Tetapi sekarang mengapa engkau kesal terhadap Allah Karena ia tidak segera menyatakan murkanya kepada orang yang jahat Ayub, engkau membuka mulut dengan sembarangan Engkau banyak berbicara tanpa pengertian Terima kasih telah menonton!